Nah, ngomong-ngomong soal resesi atau permasalahan ekonomi saat ini Tapi by the way, kamu tau gak sih arti resesi itu apa? Pocok mana ya? Ya, ngantuk begawih swasta, pocok mana Ya, kita harus siap-siap ngantuk ngadepinya Amerika mencetak over limit money Harga ekspor, karet kita turun Salah satu penyebabnya itu karena aduh Di sini kita ngobrolin hal ini karena juga emang Nggak ngasih tau ke kalian atau ngedukasi persiapan tentang adanya resesi So, langsung masuk ke materian Nah, ngomong-ngomong soal resesi atau permasalahan ekonomi saat ini Tapi by the way, kamu tau gak sih arti resesi itu apa? Nah, resesi ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu negara memburuk ditandai dengan produk domestik bruto PDP berada di titik negatif Pengangguran meningkat atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut Jadi bisa dibilang itu krisis ekonomi lah untuk bahasa simpelnya Nah, sekarang itu emang lagi maraknian tentang isu resesi 2023 Ini tuh lah sudah dimulai dari sekarang Jadi, itu lemak mencegah daripada sudah terjadi Terlepas kagetnya entah resesi kaget terjadi atau tidak Tapi kalau diinggok dari pergerakan sekarang, menurutmu kayak mana? Masih, kayak mana ya? Indonesia ini lumayan kuat lah ekonominya Selama ini kan, diinggok kayak India, dia sampai penganggurannya sampai 8% 8% disana, maksudnya 44 juta jiwanya nganggur disana kan Sekarang juga secara sadar-sadar nih ya Pelan-pelan tuh perusahaan startup tuh lah sudah mulai golong tikar Yang terbaru nih, perusahaan Travelyo itu Tapi kan bertahap mereka, cak Sofi, cak apa dia 300, 400 karyawan di THK, di THK Ya itu bentuk, dia mengurangi pengeluaran cak itu lah Jadi, cak mana ya? Yang untuk begawai swasta buat cak mana Kita harus siap-siap lah untuk ngadepinya Alurnya cak mana? Menurutmu, maksudnya kayak awalnya, terus Napa Tidak tahu ya, di Indonesia nih Tidak terlalu kejinguan mungkin Ekonominya lumayan sih Bunganya cuma naik 5% Tendang di sana itulah berapa persen naiknya kan Ngomong-ngomong soal resesi, cak itu kan Kemungkinan apa yang bakal terjadi pada saat resesi itu Emang benar-benar aduk Maksudnya memang betul-betul Di depan mato kayak itu, nah Yang paling kejinguan itu THK masal Krisis pangan Bisa jadi itu kena Yang paling kejinguan sih duit kok itu Jadi, untuk soal resesi ini Penyebab pertamanya itu Gara-gara pandemi Jadi, seluruh negara di dunia itu Mereka berlomba-lomba untuk mulai ke ekonomi mereka Karena sebelumnya mereka itu ibarat jor-joran Ngesubsidi Subsidi pengobatan Subsidi biaya tinggal dan lain untuk negara Salah satu penyebabnya juga Amerika mencetak over limit money Jadi, untuk ngebalik ke dalam arti Karena dia mencetak terlalu banyak duit Cak mana caranya dia itu nak ngebalik ke dana itu Balik, dana itu lagi ke situ Yolah dengan cara menaikkan suku bunga Akibatnya barang-barang di sana menjadi mahal Iya, betul Nah, terus selain itu Harga ekspor karet kita turun Salah satu penyebabnya itu Karena ada perang dagang antara Antara Amerika dan Cina Dan itu tuh ngaruk Ekspor kita tuh sebelumnya tuh bisa banyak besar Cak itu kan Karena memang karet itu memang dibutuhi komoditasnya Tapi karena dia perang dagang Jadi di limit, dibatasi oleh negara itu Dengan kebijakan negara mereka dewe Kayak itu Cak mana caranya kita untuk menyiapkan diri Dalam menghadapi resesi Kalaupun memang terjadi Syukur-syukur gak terjadi Cak mana? Ada beberapa sih Empat atau lima step lah ya Terus apa? Yang pertama? Kita harus ngejago duit money management kita ya, Dek Semisal Kalian nih Yang lagi nonton Pengen beli iPhone Di tahun ini dengan cara kredit Atau cash ya Mending dipikir-pikir dulu lah Karena kita gak ngadepi Yang namanya Inflasi ini Eh, inflasi resesi ini Yang kedua sih Kesehatan itu penting BPJS Harus daftar Karena kan itu penting Untuk kesehatan kita Yang ketiga Money Liquid Misalnya Duit Yang harus kita pegang tuh Harus lebih banyak Dari sebelumnya Iya cash Lebih banyak Terus Dana Apa namanya Dana darurat kita Bisa dibuat Beberapa Tiga sampai tujuh kali lipat Harus itu Biar lebih aman kan Dan simpenlah duit Misalnya nih Cak Di E-wallet Yang Setiap saat Bisa kita tarik Cak itu kan Tanpa menunggu Lamo Cak dana Oppo Gopi Cak itu Iya Dana Oppo Gopi Yang keempat sih Pangan sih Takutnya Kan Meledakkan Cak itu Boleh lah Cak Nimbun-nimbun Memerasa Peminya Kebutuhan Hari-hari Gitu Tadi sudah Disebut Sama Saudara Alif Bagaimana Cara kita Untuk Menghadapi Resesi Kali ini Yang jelas Aku Unjuk tau Sekali lagi Nak Terjadi Atau Idaknya Itu Keputusan Yang disana Kita juga Harus berdoa Kepada Allah Semoga Terjadi Baiknya Amin Ya Allah Amin Setidaknya Kalau Misalnya Terjadi Kita Sudah Mempersiapkan Diri Yang Percaya Payo Tidak Sudah Yang Jelas Semoga Tidak Terjadilah Nah Jadi Lebih kurang Itulah Pembahasan Kita Tentang Resesi Jadi Semoga Kalian Dengan Nonton Video ini Kalian Bisa jadi Lebih Makfum Atau Lebih Ngerti Dengan Situasi Ekonomik Kita Saat Ini Jangan Terlalu Santai Jangan Terlalu Ketakutan Biasa Tapi tetap Waspada Cak Kato Pak Jokowi So Aca Lian Here Stay Point Minded Dan Jangan Jangan Buyan Bye Bye Sampai 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 Sampai